Kamu ingin memberiku tiga gerakan, benarkah itu? Ningki memandang Luobo dan membenarkan. Tentu saja benar, aku berasal dari sekte atas, dan kamu adalah adik laki-laki dari sekte bawah. Sebagai kakak laki-lakimu, wajar jika aku memberimu tiga jurus. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, adik laki-laki, tolong buatlah milikmu bergerak. Luobo berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum. Meskipun dia dinilai sebagai yang terlemah di antara semua dewa bumi yang datang ke bintang leluhur, dia masih ingin pamer di depan saudara-saudara junior dari sekte bawah. Jika dia secara langsung mengalahkan Ningki, dia tidak akan bisa mencapai efek seperti itu. Dia hanya bisa membiarkan lawannya melakukan tiga gerakan dan mengaku kalah. Kuat. Sudut mulut Kiaw terangkat saat dia melihat pedang misterius orang tua dengan senyuman yang bukan senyuman, hanya untuk menemukan bahwa pedang misterius orang tua sedang menatapnya sambil tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Apakah kamu membawa obat penyembuh terbaik? Apa maksudmu? Keduanya mengirimkan suara mereka satu sama lain. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak seni abadi. Bagaimana kalau ini, aku menggunakan tinjuku? Ningki memandang luobo dan tersenyum. Tinju, sesuai keinginanmu, adik junior. Luobo terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk. Lelucon apa? Kamu ingin menyakitiku dengan tinjumu? Melihat Ningki berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Luobo masih tetap tenang seperti biasanya. Sampai saat Ningki meninju, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya mengaktifkan lapisan immortal shield di sekitar tubuhnya. Namun, yang berbeda dari perisai biasa adalah sebenarnya ada dua naga emas yang berenang di sekitarnya. Seni abadi Ketika Heze dan keajaiban lain dari sekte pedang mistik melihat ini, mereka diam-diam terkejut. Saat mereka menggunakan perisai roh abadi, mereka hanya menggunakan metode paling primitif untuk memaksa energi roh abadi keluar dari tubuh mereka, dan kemudian mengendalikannya menjadi perisai. Tapi perisai luobo jelas tidak sesederhana itu. Kakak laki-laki dan perempuan luobo tertawa ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sembilan penutup naga adalah teknik rahasia yang tidak diturunkan dalam sekte mereka. Itu adalah teknik abadi peringkat lima, dan hanya mereka yang memiliki bakat yang diakui oleh sekte yang dapat mempelajarinya. Selain itu, itu berbeda dari teknik abadi peringkat lima biasa. Teknik pertahanan abadi bahkan lebih jarang, dan tidak memerlukan energi apapun untuk menggunakannya. Terlalu banyak esensi darah adalah teknik abadi favorit mereka yang berada di bawah Zenith Heaven. Selain sekte mereka, tidak ada tempat lain di seluruh alam surga Wilangia yang bisa mempelajarinya. Belum lagi Earth Immortal tingkat menengah, bahkan Earth Immortal puncak harus menusuk puluhan kali dengan pedang abadi untuk memiliki peluang menghancurkan penutup sembilan naga luobo. Selain itu, mereka tahu bahwa seni abadi kelas lima sangat langka di Homeworld, dan bahkan Dewa Emas mungkin tidak dapat mempelajari seni abadi kelas lima di sekte pedang mistik, apalagi hanya seorang dewa bumi tingkat menengah. Ini hanyalah pertarungan yang tidak adil. Segera, Tinju Ningki mendarat di kanopi sembilan naga. Dengan suara retak, kanopi sembilan naga hancur. Luobo menyaksikan dengan kaget saat Tinju Ningki mendarat di dadanya. Anda. Luobo membuka mulutnya. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam, dan dia terjatuh. Sisi sekte Suanjian sangat sunyi. Kelompok keajaiban di belakang Kiaw menatap Ningki dengan mulut ternganga. Mata mereka secara bertahap menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Kiaw sedikit berubah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih luobo. Melihat luobo mungkin pingsan karena kesakitan dan tidak terluka, dia menghela nafas lega. Meskipun dia mengatakan bahwa luobo adalah yang terlemah di antara kelompok dewa bumi, untuk dapat dibawa ke dunia asal olehnya, dia secara alami adalah anak ajaib yang sangat berbakat. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan peringkat dao surgawi, dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi dewa emas di masa depan, atau bahkan mendapatkan buah dao. Kehilangan satu pun akan menyakitkan. Suanjian, siapa anak ini? Apakah dia benar-benar seorang earth immortal tingkat menengah? Kiaw tidak lagi menatap Ningki dengan amarah di matanya. Dia memandang pedang misterius orang tua dengan sedikit kebingungan. Peringkat abadi pertama di bumi, Ningbaixuan. Pedang misterius Pak Tua tersenyum bangga. Kis, keajaiban di belakang Kiaw, bersama dengan tiga dewa emas, semuanya tersentak. Mereka secara alami tahu nama Ningbaixuan. Dari mana mereka berasal, peringkat dao surgawi terus diperbarui. Mereka secara pribadi telah melihat Ningki naik dari peringkat keabadian manusia ke posisi pertama. Tidak lama kemudian, dia menjadi yang pertama di peringkat abadi bumi. Dia mengenal Ningki lebih baik daripada orang-orang di Homeworld. Namun, yang pertama di peringkat keabadian bumi, Ningbaixuan, adalah murid dari sekte bawah mereka. Bukankah ini terlalu dramatis? Ningbaixuan, apakah dia benar-benar Ningbaixuan? Kiaw memandang Ningki dengan mata bersinar. Ningki dengan cepat mundur beberapa langkah. Dialah yang mengatakan akan memberiku tiga gerakan. Aku tidak berusaha sekuat tenaga. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai tuanmu? Kiaw memandang Ningki sambil tersenyum. Saya sudah memiliki seorang master. Dia adalah master sekte dari sekte Yuqing. Kata Ningki. Di sekte Suanjian, hanya pedang misterius orang tua yang mengetahui hal ini. Jadi ketika Ningki mengatakan ini, semua orang terkejut. Terutama para murid Puncak Dajiang, Puncak Dan, dan Puncak Matahari Emas. Sudah ada sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Namun, Murong dan tetua abadi emas lainnya, serta Li Zhangtong dan yang lainnya yang pergi ke sekte Yuqing terakhir kali, tidak begitu terkejut, karena mereka telah mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa leluhur Yuqing ingin mengambil Ningki sebagai muridnya. Huh, Zhao Tong memandang Ningki dengan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya dan berjalan semakin jauh dari Ningki. Kalau tidak, dia akan menjadi yang paling dekat dengan Ningki di sekte Suanjian, bukan? Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya keberanian untuk naik dan menyapanya. Di masa depan, ketika para jenius dari dunia luar muncul satu per satu, murid sejati sekte Suanjian seperti dia yang belum tumbuh dewasa mungkin akan tersesat di tengah kerumunan. Untuk sesaat, Zhao Tong mulai merasa rendah diri lagi. Nalan Siji dan Heze, yang berdiri di sampingnya, juga memasang ekspresi jelek. Kakak Sen Yorning telah diterima sebagai murid leluhur Yuqing. Wow, sekarang dia telah menjadi murid dari dewa yang mendalam, apakah dia masih dianggap sebagai anggota sekte Suanjian kita? Dia seharusnya menjadi anggota sekte Yuqing, kan? Ini. Setelah banyak murid sekte Suanjian bereaksi, mereka senang sekaligus khawatir. Kakak Senior, maukah kakak Senior Ning? Jejak raguan muncul di mata Fan Zheng. Tidak, dia masih kakak tertua dari puncak hilang bulan. Ying Zheng Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Fan Zheng menghela nafas lega. Apa, Anda adalah murid leluhur Yuqing? Kiyau tertegun sejenak, lalu dia menatap pedang misterius orang tua dengan ekspresi jelek, bukankah kamu mengatakan dia adalah murid sekte Suanjian? Bagaimana dia bisa terlibat dengan sekte Yuqing? Dari kata-katanya, sepertinya ada sedikit ketakutan terhadap sekte Yuqing. 2452 Mungkin perbedaan dalam basis kultivasi dapat diimbangi dengan bakat, namun perbedaan dalam bidang tidak dapat diatasi. Mulai dari alam abadi emas, setiap alam setelahnya bagaikan gunung yang tidak dapat diatasi. Setelah melintasi gunung ini, tidak peduli seberapa buruk bakat seseorang, mereka akan tetap lebih kuat dari para jenius terbaik di gunung sebelumnya. Siapa yang tahu berapa banyak? Ini juga mengapa orang tidak terlalu memperhatikan keajaiban di peringkat dao surgawi. Keajaiban tetaplah keajaiban. Dalam situasi di mana mereka belum dewasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan makhluk abadi biasa. Senior, saya murid guru dan murid sekte pedang mistik. Tidak ada konflik di antara keduanya. Ningki tersenyum. Itu benar. Pedang misterius patua mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya leluhur tua Yuqing sangat menghargaimu. Ekspresi Ki Yao sedikit aneh. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke pedang misterius patua. Kau hanya akan memberikan keajaiban seperti itu kepada monster tua Yuqing. Dulu, aku tidak memberinya seni pedang pemadam emosi, tapi dia tetap mengambilnya dariku. Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak memberikannya padanya? Apakah Anda bisa mengajari saya? Pedang misterius patua memutar matanya. Ki Yao tertegun dan bergumam, mengapa aku tidak membunuhnya ketika aku mengamuk terakhir kali? Kalau tidak, tempat pertama di peringkat abadi bumi akan menjadi milikku. Baiklah, jangan hanya berdiri di sini. Singkirkan perahu abadimu. Kamu ingin semua orang tahu bahwa kamu sudah kembali. Pedang misterius patua melambaikan tangannya. Ki Yao tersenyum dan menyingkirkan perahu abadi itu. Dia membawa kelompok keajaiban dan pergi dengan pedang misterius orang tua. Pedang misterius orang tua ingin memanggil Ningki, tetapi Ningki mengatakan bahwa dia ingin berkultivasi dalam pengasingan. Jadi, dia membawa Ying Zheng Xuan dan murid Missing Moon Peak lainnya ke Missing Moon Peak. Tatapan sekelompok jenius di belakang Ki Yao selalu tertuju pada Ningki, dan mereka hanya mengalihkan pandangan mereka setelah dia menghilang dari pandangan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan banyak orang jenius di tahap kesempurnaan alam abadi duniawi yang ingin sekali bergerak, dan mereka memiliki dorongan untuk menantang Ningki. Puncak bulan hilang. Begitu Ningki kembali ke gunung, dia pergi ke bidang pelatihan budidaya terbaik. Kali ini, dia memiliki total lebih dari 820 ribu porsi ramuan roh surga. Ini akan menjadi proyek besar untuk menyempurnakan semuanya menjadi ramuan roh surga. Butuh waktu hampir seribu tahun hanya untuk menyempurnakan ramuannya. Di tempat latihan kultifasi, Ningki merasa bahwa dia mungkin masih berada di tahap awal keabadian duniawi. Saat meramu pil, Ningki tidak lupa mengirim beberapa pil kembali ke gunung Fang Chun dari waktu ke waktu. Jika dia mengetahui bahwa Limochow telah menembus tahap keabadian manusia awal, dia pasti akan menggunakan poin prestasinya untuk menukar artefak Sudho Dao dengan Limochow. Dengan begitu, kekuatan tempur Limochow setidaknya setara dengan manusia. Berada di tahap Great Circle Immortal sudah cukup untuk melindungi tua dan muda gunung Fang Chun. Di luar planet leluhur, perahu abadi yang sangat mendominasi melesat melintasi langit. Itu mendominasi karena ada banyak perahu abadi lain yang mengelilinginya. Tidak butuh waktu lama bagi kapal peri untuk berhenti di luar bintang leluhur. Banyak sosok diam muncul di kapal. Yang terlemah di antara mereka adalah Perfected Earth Immortal, sedangkan yang terkuat adalah Great Overarching Golden Immortal. Tidak seperti kiao dan pedang misterius orang tua, Dewa Mas Agung yang menyeluruh memancarkan aura yang tajam. Dia tampak berusia dua puluhan dan berpakaian putih. Hanya dengan berdiri di sana, dia seperti binatang raksasa yang bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu gerakan. Adik Junior, ini adalah bintang leluhur. Guru juga datang dari sini bertahun-tahun yang lalu. Pemuda berjubah putih menoleh untuk melihat seorang gadis di sampingnya sambil tersenyum. Wanita ini mengenakan jubah putih yang hampir sama dengan miliknya, namun itu adalah pakaian wanita. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat ada dua liontin giok bundar yang tertanam di lengan baju mereka. Liontin itu memancarkan aura artefak dao tingkat rendah. Artefak dao tingkat rendah adalah simbol murid sekte. Dari sini kita bisa mengetahui asal-usul kedua orang ini. Sangat menakutkan. Kakak senior kedua, guru menyuruh kita membawa begitu banyak kakak dan adik junior ke bintang leluhur. Benarkah bintang leluhur sedang bangkit kembali? Lee Sin berkata datar. Patriark dari sekte mistik-mistik tidak dapat diduga. Sebagian besar dari apa yang dia katakan telah menjadi kenyataan. Bintang leluhur telah menghasilkan orang nomor satu di peringkat keabadian duniawi, dan kemajuan kultifasi orang ini sangat cepat. Dia pasti telah memperoleh semacam peruntungan pada bintang leluhur, yang semakin membuktikan bahwa kemungkinan perkataannya sangat tinggi. Tapi apa yang nomor satu di peringkat abadi bumi? Dia hanya bajingan yang beruntung. Pemuda berjubah putih tersenyum dan berhenti. Tiba-tiba, sebuah benda mirip batu batam muncul di tangannya. Jika dilihat lebih dekat, ada layar dan tombol di atasnya, seperti ponsel di bumi. Pemuda berjubah putih mengetuknya beberapa kali, dan sebuah wajah muncul di sana. Pemuda berjubah putih tersenyum dan berkata, Ji-san, saya telah tiba di bintang leluhur. Berapa lama lagi waktu yang Anda miliki? Lima hari. Kata-katanya singkat dan kuat. Baiklah, kami akan menunggumu. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan menyimpan benda itu. Dia kemudian tersenyum pada Lee Sin dan berkata, Adik junior, memang ada bakat di antara kelompok yang guru bawa bersamamu. Mereka menciptakan jimat seluruh surga. Ini hanyalah artefak abadi tingkat tertinggi, tetapi dapat berkomunikasi melintasi alam abadi, sebanding dengan dewa sejati tai. Berkat item ini, Master mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Kapan kamu ada waktu luang? Bawa aku kembali ke kampung halamanmu. Lee Sin sepertinya teringat sesuatu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Saya lupa jalan pulang. Jika kakak senior ingin pergi, Anda dapat bertanya kepada guru. Mari kita lupakan saja. Ada sedikit ketakutan di mata pemuda berjubah putih itu, dan dia tertawa canggung. Lima hari kemudian, binatang abadi merobek langit dan tiba. Itu adalah naga raksasa yang panjangnya tak terhitung kilometer, dan di atas kepala naga itu berdiri seorang pemuda berpakaian ungu. Pemuda ini memancarkan aura yang tidak kalah dengan pemuda berpakaian putih, dan dia juga seorang dewa emas. Di belakang pemuda itu ada tiga pria dan dua wanita, semuanya memandang Lee Sin dan pemuda berjubah putih dengan rasa ingin tahu. Begitu naga itu tiba, makhluk abadi lainnya diperahu tempat pemuda berjubah putih dan Lee Sin merasakan tekanan, dan mau tidak mau mengedarkan ki abadi di dalam tubuh mereka untuk sedikit meringankannya. Jisan, kamu lama sekali. Kemana kamu pergi? Pemuda berjubah putih itu menyapa pemuda berjubah ungu, seolah dia tidak merasakan aura naga sama sekali. Aku bertemu dengan beberapa bocah iblis di sepanjang jalan, jadi aku membunuh mereka di sepanjang jalan dan menunda diriku sedikit. Jisan berkata datar. Bocah setan, apakah mereka dewa emas Grenluo yang dapat menunda Anda? Pemuda berjubah putih itu terkekeh. Mem. Jisan mengangguk, sepertinya terlalu malas untuk berbicara. Baiklah, jangan menunggu yang lain. Ayo pergi ke bintang leluhur dulu. Master Sekte dari Sekte Mystic Eksentrik mengatakan bahwa dalam 200 tahun, akan ada harta karun luar biasa yang dapat menghidupkan kembali bintang leluhur. Kita harus melakukannya tinggal di daerah terpencil ini selama 200 tahun. 2453 Grenluo yang lain ada di sini. Penatua Pei dari pavilion kitab suci Sekte Jernih Giok membuka matanya dan menatap ke langit, tidak mampu menahan desahan. Planet leluhur yang tak seorang pun ingin datangi kini ramai dengan aktivitas. Setiap Sekte dan Grenluo di benua leluhur bisa merasakannya. Selain itu, setiap Grenluo di Provinsi Phoenix Kilin, Provinsi Juku, Provinsi Chang, Provinsi Ying, dan sepuluh prefektur lainnya dapat merasakan kehadiran tiga makhluk hebat yang memasuki planet leluhur. Sekte Pedang Mistik Benua Ying Ki Yao sedang mendiskusikan sesuatu dengan pedang misterius orang tua ketika keduanya melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Seorang ahli ada di sini. Aku ingin tahu apakah dia adalah seseorang yang masuk dalam peringkat Dewa Emas Agung. Jika ya, kita harus tetap bersikap rendah hati. Ekspresi Ki Yao berubah. Aku selalu bersikap rendah hati, dan kamulah yang seharusnya bersikap rendah hati. Karena Ketua Sekte-Sekte Mistik Eksentrik telah berbicara, akan ada semakin banyak orang yang datang ke planet leluhur. Apa yang lebih tinggi rencana ap? Anda tidak bisa menjadi satu-satunya di sini, kan? Mereka setidaknya harus mengirim dewa yang sangat besar untuk mengawasi planet leluhur. Kata Pedang Misterius Pak Tua Datar. Apakah menurutmu, Sekte Kenaikan, kita segratis itu? Domain Abadi Langya juga sangat ramai saat ini. Masalah-masalah di planet leluhur hanya berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dalam Sekte tersebut, dan bahkan jika mereka memiliki ahli abadi yang mendalam, mereka telah dikirim ke tempat lain. Ketika saya datang, Ketua Sekte secara pribadi memberitahu kami bahwa jika kami bisa, kami bisa. Jika tidak, kita bisa mundur. Jangan biarkan terlalu banyak orang mati. Ki Yao memutar matanya. Mata Patua Pedang Misterius berbinar. Maksudmu, masalah di planet leluhur tidak ada artinya di mata para petinggi. Jika itu masalahnya, tidak akan ada dewa besar lainnya yang datang ke sini, kan? Memang benar, bukan apa-apa. Tapi dewa yang mendalam. Bisakah kamu menjamin bahwa beberapa dewa yang mendalam yang berkeliaran tidak akan datang untuk ikut bersenang-senang? Hal-hal yang tidak dipedulikan oleh Sekte Ascension kita adalah harta karun bagi mereka. Kata Ki Yao. Itu benar. Semoga saja tidak terjadi banyak kekacauan dalam waktu dekat. Pedang Misterius Patua mengelus jenggotnya. Ada satu hal lagi. Ji Tian Ming, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian bumi, akan datang ke bintang leluhur untuk bertarung dengan murid berhargamu, Ning Beixuan. Aku pernah mendengar tentang Ji Tian Ming sebelumnya. Dia menduduki peringkat pertama selama lebih dari satu tahun. Sepuluh ribu tahun dan memiliki kekuatan untuk menerobos ke surga abadi, tapi dia sengaja menekannya. Jika Anda ingin menerobos ke alam abadi surgawi di masa depan dan masuk ke peringkat abadi surgawi dalam sekali jalan, Anda tidak boleh meremehkannya. Ki Yao tertawa, apakah kamu ingin mengingatkan anak itu? Itu tidak perlu. Pedang Misterius orang tua masih sangat percaya diri pada Ning Ki. Dia memberitahu Ki Yao tentang beberapa pengalaman Ning Ki saat itu. Ketika Ki Yao mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Dia diam-diam menebak asal usul Ning Ki. Hanya tiga pukulan tongkatnya sudah cukup untuk melumpuhkan Golden Immortal tahap awal. Ji Tian Ming mungkin tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika dia meledak kantongnya. Ah. Ji San, ku dengar keluarga Jimu juga punya cabang di sini. Pemuda berjubah putih tersenyum ketika dia melihat ke arah bintang leluhur. Benar. Kali ini, aku akan kembali ke cabang. Mari kita bertemu lagi saat harta karun itu muncul. Ji San menganggup dengan acuh tak acuh. Naga besar di bawah kakinya mengeluarkan suara gemuruh dan terbang menuju ke arah Provinsi Fenglin. Kemanapun ia lewat, tidak peduli apakah itu iblis atau binatang abadi, semuanya gemetar karena merasakan jejak aura naga murni. Kakak kedua, menurut informasi, tidak ada seorang pun yang bermarga Ji di bintang leluhur. Li Xin mengeluarkan jimat surgawi dan mencarinya, tetapi tidak menemukan satu pun cabang keluarga Ji di bintang leluhur. Keluarga kerajaan Fenglin adalah cabang dari keluarga Ji, tetapi karena suatu kejadian, nama keluarga mereka dicabut dan diubah menjadi Fenglin. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Ada kilatan kesadaran di mata Li Xin. Kejadian apa itu? Li Xin bertanya. Ini ada hubungannya dengan perang besar keabadian dan iblis, serta klan abadi kuno. Lebih baik jika Anda tidak mengetahuinya sekarang. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Li Xin mengangguk. Karena dia tidak mau berbicara, dia tidak akan bertanya untuk kedua kalinya mengingat kepribadiannya. Adik junior, bakatmu luar biasa. Jika memang ada pertemuan kebetulan di bintang leluhur, aku pasti akan mengambilkannya untukmu dan membantumu naik ke alam dewa emas. Saat itu terjadi, namamu pasti akan ada di atas. Dewan keabadian emas. Pemuda berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Ada sedikit sanjungan dalam nada bicaranya. Orang-orang lain di perahu abadi sudah terbiasa dengan hal ini. Namun, beberapa wanita abadi memandang Li Xin dengan sedikit cemburu dan iri di mata mereka. Namun, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik dan itu hanya berlangsung sesaat. Kaka kedua, jika memang ada pertemuan yang tidak disengaja, saya akan mengambilnya sendiri. Kata Li Xin. Pemuda berjubah putih itu sedikit terkejut dan tertawa datar. Tidak buruk, tidak buruk. Dengan kultivasi suster junior, keajaiban bintang leluhur mana yang bisa bersaing denganmu dalam pertemuan kebetulan ini. Setelah jeda, pemuda berjubah putih itu tiba-tiba berkata, haruskah kita mencari Ningbaixuan, orang pertama di dewan abadi bumi. Mungkin pertemuan kebetulan di tangannya belum habis. Mari kita lihat apa itu. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Li Xin, dia melambaikan tangannya dan perahu peri yang perkasa terbang menuju Yingzu, seolah-olah dia sudah tahu bahwa Ningqi adalah murid dari Sekte Pedang Mistik. Ketika perahu peri yang perkasa tiba di Sekte Pedang Mistik, para murid Sekte Pedang Mistik berpikir bahwa latar belakang pihak lain sama dengan Kiao, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Mereka hanya memandangi perahu peri di langit dengan rasa ingin tahu. Saudara senior bayi, sikap ini bahkan lebih mengesankan daripada ki leluhur tua itu. Mungkinkah seorang dewa yang sangat besar telah datang ke Sekte Atas Kita? Itu mungkin. Bai Xi Jiang mengangguk, lalu mengerutkan kening. Semakin banyak ahli yang datang ke bintang leluhur kita, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup di masa depan. Iya. Para murid Sekte Dalam di dekatnya mengangguk. Mereka bukanlah keajaiban seperti Sembilan Pedang, juga bukan puncak alam abad di bumi. Mereka hanyalah murid Sekte Dalam biasa. Jika sebelum Ningqi muncul, mereka akan sangat puas dengan status mereka sebagai murid Sekte Dalam. Tapi sayang sekali murid penyapu seperti iblis muncul kemudian. Nilai murid Sekte Dalam telah turun drastis. Kemudian, sekelompok keajaiban lain dari dunia luar datang ke bintang leluhur. Rasa keberadaan mereka semakin lemah. Sekte yang lemah. Pemuda berpakaian putih itu menghela nafas. Kemudian, dia keluar dengan akal sehatnya dan berkata sambil tersenyum ringan, Tunjukkan dirimu, kalian berdua. Suara agung menyelimuti seluruh Sekte Suanjian. Ketika penonton melihat suara itu berasal dari seorang pemuda berusia 20-an, ekspresi mereka tidak lagi tenang dan tenang. Bahkan ekspresi kelompok jenius Sekte Ascension yang dibawa Ki Yao, yang memiliki sedikit keunggulan, sedikit berubah. Mereka mulai menyelidiki dengan kesadaran mereka. Pemuda berpakaian putih itu tersapu, tetapi kesadaran ilahinya tidak dapat masuk dalam jarak seratus kaki darinya. 2454. Tanah suci kuno. Kami bukan dari tanah suci kuno. Saya mendengar bahwa Ning Beik Suan, orang nomor satu di peringkat abadi bumi, ada di Sekte Anda. Minta dia untuk keluar dan melihat. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Pedang Misterius Patua dan Ki Yao bertukar pandang sebelum Pedang Misterius Patua tersenyum dan berkata, Sayangnya, Beik Suan saat ini sedang mengasingkan diri. Mengapa kamu tidak datang lagi lain kali? Pengasingan. Kebetulan sekali. Pemuda berjubah putih itu menatap mereka berdua sambil tersenyum tipis. Dari awal hingga akhir, dia tidak berniat memperkenalkan dirinya, dia juga tidak memberitahu Patua Pedang Misterius dan Ki Yao siapa namanya. Ketika dia berbicara, dia tampak tinggi dan perkasa. Bahkan jika keduanya adalah Dewa Mas Zenith Heaven di depannya, mereka bukanlah apa-apa di matanya. Orang ini telah memperoleh buah dao di usia yang sangat muda. Terlepas dari apakah itu kelompok jenius dari sekte Ascension yang dibawa oleh Ki Yao, atau para tetua dan murid dari sekte Suanjian, mereka semua memandang pemuda berpakaian putih dengan ekspresi rumit. Yang abadi memang bisa hidup lama, tapi bukan berarti mereka tidak akan menua. Saat itu, ketika umur Penatua Ying hampir habis, usianya sudah tidak dapat dikenali lagi. Hal yang sama juga terjadi pada Ki Yao dan Pedang Misterius orang tua. Keduanya tidak dianggap muda di antara Dewa Mas Sempurna, jadi mereka secara alami memiliki penampilan seperti orang tua. Adapun pemuda berjubah putih, baik itu penampilan atau nada suaranya, dia tampak penuh semangat. Jelas sekali bahwa dia telah memperoleh buah dao pada usia yang sangat muda. Dewa Mas Grenluo hanya bisa disebut sebagai leluhur, tapi mungkin mereka adalah keajaiban dari Grenluo. Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Pedang Misterius Fatua terkekeh. Pada saat ini, Divine Sense pemuda berjubah putih itu tersapu seperti air mengalir. Hampir dalam sekejap, dia memindai semua orang yang hadir. Oh, benar-benar tidak ada satu orang pun yang layak menjadi yang pertama di peringkat keabadian duniawi. Lalu apakah dia benar-benar berkultivasi dengan pintu tertutup? Pemuda berjubah putih itu bergumam pada dirinya sendiri. Kakak kedua, ayo pergi. Li Xin berkata dengan lemah. Ya. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan mengangguk. Lalu ia berkata kepada Pak Tua Pedang Misterius dan Kiao, Namaku Bai Seng Sui. Jika Ningbaik Suan keluar dari pengasingan, suruh dia mencariku di Zuosu. Aku dan saudari junior akan tinggal di Sekte Yuking di Zuosu. Dengan itu, pemuda berbaju putih melambaikan tangannya, dan perahu abadi yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari pandangan orang-orang Sekte Suanjian. Perahu abadi itu adalah artefak dao tingkat rendah. Kiao berkata dengan sungguh-sungguh. Artefak dao tingkat rendah yang paling umum adalah pedang abadi, tombak, dan berbagai senjata lainnya. Yang paling langka adalah artefak pertahanan dao. Namun, yang paling langka adalah perahu abadi yang digunakan untuk bepergian. Untuk dapat memiliki artefak dao tingkat rendah berarti pihak lain memiliki latar belakang yang luar biasa. Bintang leluhur menjadi semakin hidup. Pedang misterius patua menggelengkan kepalanya dan pergi. Kali ini, kemunculan Bai Seng Sui langsung membuat semua orang di Sekte Pedang Mistik merasakan tekanan yang sangat berat. Jika keajaiban keabadian duniawi dari sebelumnya hanyalah topik pembicaraan dan tidak membuat siapapun merasa bahwa planet leluhur telah banyak berubah, namun kemunculan Grand Luomuda seperti Bai Seng Sui sudah cukup untuk membuat orang sangat tersentuh. Dia bisa merasakan perubahan besar di Homeworld. Bagaimana Grand Luomuda bisa datang ke Homeworld di masa lalu? Mungkin akan ada lebih banyak lagi Grand Luomuda seiring berjalannya waktu, dan lanskap dunia asal juga akan sangat berubah. Sekte Pedang Mistik mereka mungkin dapat mempertahankan pendirian mereka sebagai Sekte Kelas 1, tetapi mereka telah kehilangan transendensi mereka sebagai Sekte Kelas 1. Saya tidak tahu mengapa orang ini mencari Magang Senior, Saudara Ning. Jangan bilang dia juga menganggap tinggi kakak Magang Senior Ning. Saya harap dia tidak mencari Ning Beixuan untuk hal baik. Eksistensi seperti dia bisa menekan Ning Beixuan dengan lambayan tangannya, menghilangkan kekhawatiran besar bagi kita. Dia meminta Ning Beixuan untuk mencarinya di Sekte Yuking. Mungkinkah dia berasal dari Sekte Atas dari Sekte Yuking? Para murid dari berbagai puncak berbisik di antara mereka sendiri. Tentu saja, ada hal-hal tertentu yang tidak akan mereka ucapkan dengan lantang, namun disimpan dalam hati. Suster Magang Senior Ying. Para murid dari puncak bulan hilang agak khawatir. Ning Ki memang sangat kuat di hati mereka, begitu kuat sehingga dia disebutkan dalam nafas yang sama dengan Dewa Emas. Namun, orang yang baru saja tiba jauh lebih kuat daripada Ning Ki tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Untuk Grenluo Muda yang menanyakan nama Ning Ki, tidak ada yang tahu apakah dia datang dengan niat baik atau niat buruk. Datang. Jangan terlalu khawatir. Kalian semua telah melihat bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi di dunia asal. Berkultivasi dengan baik jika kalian ingin memanfaatkan peluang yang ada. Sumber daya budidaya puncak bulan hilang akan didistribusikan lima kali lipat dari jumlah biasanya. Ying Zheng Suan berkata datar. Melihat betapa tenangnya dia, kerumunan itu menghela nafas lega. Namun kenyataannya, Ying Zheng Suan tidak terlalu percaya diri. Dia kebetulan melakukan kontak mata dengan wanita yang berdiri di samping Bai Zheng Sui. Entah kenapa, pihak lain membuat jantung Ying Zheng Suan berdebar-debar, dan itu bahkan lebih intens daripada perasaan yang diberikan Bai Zheng Sui. Waktu berlalu dengan cepat. Bagi makhluk abadi, beberapa tahun setara dengan beberapa hari bagi manusia. Lebih dari tiga tahun telah berlalu, dan dalam tiga tahun ini, berita mengejutkan telah menyebar ke sekte pedang mistik seperti kepingan salju. Misalnya saja, seratus ahli peringkat Earth Immortal teratas telah muncul di Homeward dan menantang berbagai sekte kelas satu. Mereka bahkan mengalahkan dewa surga tahap awal. Mereka begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Ada juga beberapa ahli di peringkat surgawi abadi. Salah satunya tidak lain adalah ranker nomor satu di peringkat surgawi abadi, Li Xin. Dia tidak lain adalah wanita yang berdiri di samping Bai Zheng Sui saat itu. Karena itu, semua orang semakin merasa gentar terhadap kekuatan Bai Zheng Sui. Mereka menghela nafas lega ketika menemukan nama Bai Zheng Sui di peringkat. Tidak lama setelah itu, para ahli di Heaven Immortal Ranking juga menantang berbagai sekte di Homeward. Bahkan sekte pedang mistik telah datang. Sekte pedang mistik telah menjelajahi dunia luar, dan bergegas kembali ke dunia asal segera setelah mereka menerima berita tersebut. Murid sejati kedua dari sekte tersebut, si Ivan, telah bertarung melawan pihak lain. Setelah tiga hari tiga malam, para murid sekte pedang mistik akhirnya menyadari bahwa kakak senior si mereka telah berkembang ke tingkat yang sangat dekat dengan peringkat surga abadi. Itu adalah kekalahan yang luar biasa. Semua orang berpikir bahwa Dewa Emas dari dunia luar juga akan mulai menantang dunia asal, namun Dewa Emas tersebut tidak menantang berbagai sekte seperti Dewa Bumi dan Dewa Surga. Sebaliknya, mereka diam-diam tinggal di tempat masing-masing untuk bercocok tanam. Beberapa orang curiga bahwa mereka selalu mewaspadai Gren Luo dari berbagai sekte, sementara Dewa Bumi dan Dewa Surga terlalu lemah untuk ditindak lanjuti oleh Gren Luo. Jika Dewa Emas datang untuk menantang mereka juga, beberapa Gren Luo dengan temperamen buruk yang dipaksa terpojok kemungkinan besar tidak akan ragu untuk menekan mereka. Ketika itu terjadi, sebelum harta karun Homeworld muncul, mereka akan bertengkar hebat. Selain itu, sekte-sekte di Homeworld kurang lebih terhubung dengan beberapa sekte besar di dunia luar, dan dengan itu, semua orang mempertahankan pemahaman diam-diam. 2455 Salam, kakak senior si Fan Zheng dan yang lainnya menangkupkan tangan dan membungkuh, mata mereka tertuju pada seorang pria muda berjubah hijau yang tampak berusia akhir dua puluhan. Tidak perlu bersikap sopan. Si Fan tersenyum, lalu menatap Ying Zheng Xuan. Zheng Xuan, aku membawakanmu hadiah kali ini. Ekspresi Ying Zheng Xuan sedikit berubah. Kakak senior si, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ketika saya meninggalkan sekte Xuan Jian, Anda mengatakan bahwa Anda menginginkan binatang abadi sebagai hewan peliharaan. Ini adalah telur binatang abadi tahap ketiga yang saya temukan di wilayah abadi Liusu. Tetaskan, dan ia akan memiliki kekuatan Dewa Langit ketika itu matang. Si Yifan mengeluarkan telur seukuran telapak tangan sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Ying Zheng Xuan. Ying Zheng Xuan ingat dengan jelas bahwa ketika dia masih muda, Si Yifan pergi menjelajah. Hari itu, banyak murid sekte Xuan Jian, termasuk Ying Zheng Xuan, mengirim Si Yifan pergi. Pada saat itu, Si Yifan adalah idola dari semua jenius di sekte tersebut, dan sudah dikenal sebagai Dewa Emas Sekte Xuan Jian. Orang terkuat di bawahnya, selain Dewa Emas yang telah hilang selama bertahun-tahun, bahkan Mas Terpuncak Tahap Langit Abadi tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebelum Si Yifan pergi, dia bertanya kepada semua orang apakah ada sesuatu yang mereka inginkan, dan dia akan membawanya kembali ketika dia kembali. Ada yang mengatakan mereka menginginkan peralatan abadi, ada yang mengatakan mereka menginginkan pil, tetapi hanya Ying Zheng Xuan yang mengatakan dia menginginkan binatang abadi, karena dia merasa sangat kesepian saat itu. Pada saat itu, seseorang bertanya kepada Ying Zheng Xuan binatang abadi tingkat apa yang dia inginkan, karena ada binatang abadi tingkat pertama di bintang leluhur, tetapi Ying Zheng Xuan mengatakan dia menginginkan binatang abadi tingkat ketiga, dan semua orang menertawakannya. Saat itu, Puncak Bulan Hilang sudah mengalami penurunan, dan dia sepertinya bisa melihat sedikit ejekan di mata Si Yifan. Karena itu, dia berkembang pesat dan ingin Puncak Bulan Hilang bangkit kembali. Dia tidak menyangka Si Yifan benar-benar akan membawakannya telur binatang abadi tahap ketiga kali ini. Ketika murid-murid Puncak Tanpa Bulan melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Meskipun binatang abadi tidak memiliki kekuatan surga abadi ketika menetas, selama itu adalah binatang abadi tahap ketiga, itu akan setara dengan surga abadi ketika ia tumbuh dewasa. Hadiah ini terlalu berlebihan. Ying Zheng Xuan memandang Si Yifan, dan tiba-tiba melihat sesuatu di kedalaman matanya. Sepertinya, keinginan. Kakak senior Ning. Tiba-tiba, suara murid Moonless Pig terdengar dari jauh. Ekspresi Ying Zheng Xuan berubah. Dia tersenyum pada Si Yifan dan berjalan menuju Ning Qi. Si Yifan memegang telur binatang abadi tahap ketiga di tangannya, dan menoleh dengan ekspresi serius. Dia baru saja kembali ke sekte tersebut, dan telah mendengar rumor tentang Ning Bei Xuan. Ketika Si Yifan pertama kali mengetahui bahwa sekte Xuan Jian telah menghasilkan peringkat pertama dalam daftar abadi bumi, dia juga sangat terkejut. Dia sudah berada di lingkaran besar tahap keabadian langit, jadi dia tidak menganggap serius Ning Qi. Jadi bagaimana jika Anda berada di peringkat pertama di peringkat keabadian duniawi? Selama dia berhasil menembus tahap keabadian emas, dia akan tetap menjadi jenius nomor satu di sekte Xuan Jian. Adapun murid sejati pertama yang telah hilang selama bertahun-tahun, Si Yifan percaya bahwa dia mungkin telah mati di dunia luar. Dia telah lama mengaku sebagai murid sejati pertama. Zheng Xuan, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi dalam tiga tahun terakhir? Ning Qi tertawa. Dia telah menyempurnakan lebih dari 820 ribu set pil roh surga menjadi pil roh surga, total lebih dari 3 juta pil. Berpikir bahwa bintang leluhur tidak damai selama periode waktu ini, Ning Qi berencana keluar untuk melihat-lihat selama pelatihan tertutupnya. Kaka, dalam tiga tahun terakhir, banyak orang jenius telah muncul di bintang leluhur, dan beberapa dewa langit datang untuk menantang sekte Xuan Jian kami beberapa waktu lalu. Kata Ying Zheng Xuan. Zheng Xuan, ini pasti junior brother Ning, kan? Si Yifan berjalan di depan mereka berdua, memandang Ning Qi, dan tersenyum, Si Yifan, murid sejati pertama sekte Xuan Jian. Mata Ning Qi bergerak sedikit, menatap Si Yifan, dan berkata sambil tersenyum, Ning Bei Xuan, murid besar sekte Xuan Jian. Si Yifan tertegun sejenak, lalu tersenyum, Saudara muda Ning adalah yang pertama dalam daftar abadi bumi, mengapa dia masih menjadi murid penyapu? Mengapa saya tidak membuat keputusan dan menerima saudara muda Ning sebagai murid sejati? Murid penyapu tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Lebih mudah, lebih baik menjadi murid penyapu. Ning Qi tersenyum. Ketika para murid yang sedang menyapu lantai di kejauhan mendengar ini, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya Ning Qi adalah satu-satunya murid penyapu di sekte Xuan Jian yang tidak perlu melakukan apapun, bukan? Oh, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Si Yifan tersenyum dan mengangguk, lalu memandang Ying Zheng Xuan, Zheng Xuan, aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan telur binatang abadi ini, ambillah. Tidak perlu, kakak senior si. Karena telur binatang abadi tahap 3 ini sangat berharga, kakak muda tentu saja tidak berani menerimanya. Saat itu, kakak muda masih muda dan tidak peka. Kakak senior si, kamu tidak-tidak perlu mengingatnya. Ying Zheng Xuan tersenyum dan menolak. Si Yifan terkejut, tapi dia tidak mengganggunya. Dia menyimpan telur binatang abadi dan mengangguk ke arah Ying Zheng Xuan dengan sikap riang. Kalau begitu, jika suatu hari adik perempuanku berubah pikiran, kamu bisa datang dan mengambil telur binatang abadi tahap 3 ini dari ku kapan saja. Dia memandang Ning Qi, saudara muda Ning, saya permisi dulu. Setelah melihat si Yifan pergi, Ning Qi memandang Ying Zheng Xuan dengan rasa ingin tahu. Ying Zheng Xuan tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang terjadi saat itu. Kesadaran roh Ning Qi bergerak sedikit, dan seekor rusak tujuh warna muncul di tangannya. Ini adalah kemuliaan Yuan Deer Swalloware, yang telah dipukuli sedemikian rupa oleh Ning Qi di daratan tengah. Selama periode ini, dia berada di ruang hewan peliharaan iblis Ning Qi. Terakhir kali dia berada di Menara Merit, Ning Qi telah memasuki tingkat ketiga. Dia telah melihat telur binatang abadi tahap 5 yang disebut rusak tujuh warna yang mempesona, yang membuatnya berpikir tentang rusak ini. Zheng Xuan, aku tidak terlalu yakin tentang asal-muasal rusak ini, tapi menurutku itu tidak biasa, jadi aku akan memberikannya padamu. Ning Qi meletakkan rusak yang kebingungan itu ke dalam pelukan Ying Zheng Xuan dan berbalik untuk pergi. Aku akan mengasingkan diri mungkin selama 10 atau 20 tahun. Hati-hati, suster muda. Ini. Ying Zheng Xuan menatap kosong ke arah rusak di pelukannya. Tiba-tiba, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Rusak pelangi sangat disukai. Terlebih lagi, itu adalah seekor rusak muda dan terlihat sangat lucu. Ying Zheng Xuan langsung jatuh cinta padanya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memahami emosi rusak tujuh warna itu. Ia menatap Ning Qi, lalu ke Ying Zheng Xuan. Kemudian, ia membuka mulutnya dan berteriak. Setelah itu, mulutnya tetap terbuka, seolah menunggu Ying Zheng Xuan memberinya makan. Fan Zheng, pergi dan temukan beberapa buku tentang memberi makan binatang abadi. Ying Zheng Xuan buru-buru menginstruksikan. Ia, kakak senior. Fan Zheng menganggup dan terbang ke langit. Si Ivan berdiri diam di kehampaan, matanya tertuju pada rusak tujuh warna dan Ying Zheng Xuan. Kemudian, dia melihat ke halaman tempat Ning Qi tinggal dengan kilatan dingin di matanya. 2456. Senior Magang Si ada di sini lagi. Dia sangat rajin akhir-akhir ini. Apakah menurut Anda rumor tersebut benar? Apakah dia menyukai kakak senior Ying? Menurutku kakak senior Ying tidak terlalu menyukai kakak senior si. Sejujurnya, mungkin kakak senior Ning dan kakak senior Ying lebih cocok. Ketika para murid melihat si Ivan terbang, mereka langsung berbisik satu sama lain dan mengobrol sebentar. Hanya ketika seseorang lewat barulah mereka menutup mulut. Di sisi lain, senior Magang Si pergi mencari kakak senior Ying lagi. Fan Zheng bertanya kepada murid-murid puncak bulan hilang dengan ekspresi serius. Ya, aku baru saja masuk. Selama 10 tahun terakhir, si yang Magang Senior datang ke sini setiap 3 hingga 5 hari. Dia benar-benar tidak berubah. Baiklah, jangan membicarakannya secara pribadi. Lakukan saja tugasmu. Fan Zheng berkata dengan acuh tak acuh. Ketika murid-murid puncak bulan hilang mendengar ini, mereka langsung menjawab serempak. Setelah mereka pergi, Fan Zheng melihat ke arah aula pemimpin puncak. Jejak keseriusan melintas di matanya. Ia curiga motif si Ivan tidak murni. Sayang sekali Ning yang Magang Senior sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Kalau tidak, Magang Senior si tidak akan sering datang ke puncak bulan hilang. Fan Zheng bergumam pada dirinya sendiri. Tempat latihan teratas. Ningki telah tinggal di tempat pelatihan selama lebih dari 3.000 tahun sejak dia memberikan tujuh rusa berwarna kepada Ying Zheng Suan. Dari 3 juta pil roh surga kelas atas, hanya tersisa 2 juta. Ningki telah menelan lebih dari 1 juta di antaranya, dan energi roh abadi di tubuhnya telah mencapai batasnya. Membatasi. Suatu hari, lautan seolah-olah mengalir mundur. Energi roh abadi di tubuh Ningki melonjak dengan gila-gilaan dan terus meningkat. Auranya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tahap akhir keabadian bumi. Dengan bantuan pil roh surgawi, Ningki telah menembus alam kecil dalam 3.000 tahun terakhir. Bakat seperti itu memang tidak dianggap bagus. Itu hanya bisa dikatakan sangat biasa. Ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Heze, Jiujian, dan Li Zhang Tong, para jenius abadi di dunia ini. Baru saja menembus tahap keabadian bumi akhir, Ningki menghabiskan puluhan tahun untuk menstabilkan wilayahnya saat ini sebelum terus mengonsumsi pil roh surga tingkat 3 kelas atas. Efek pil roh surga pada Ningki secara bertahap melemah, namun Ningki merasa bahwa dia masih memiliki peluang untuk mendapatkan sisa 2 juta pil roh surga tingkat 3 kelas atas. Setelah meminum pil tersebut, dia akan menerobos kelingkaran penuh abadi bumi. Titik. Ini Sekte Suanjian. Suatu hari, sebuah perahu abadi menerobos langit dan tiba. Murid Sekte Suanjian tidak terkejut sama sekali, mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan tentu saja, ada tetua yang keluar untuk menerima mereka. Ada seorang lelaki tua dan lusinan makhluk yang budidayanya berkisar dari dewa bumi hingga dewa emas, dan lelaki tua itu adalah seorang Grand Luo. Nama lelaki tua itu adalah Pei Yichen, seorang anak ajaib dari keluarga Pei di prefektur leluhur dahulu kala. Dia telah meninggalkan dunia asal ketika dia masih seorang dewa surgawi, dan bergegas kembali ketika dia mendengar bahwa penguasa Sekte Mystic Eksentrik telah menyimpulkan bahwa sebuah harta karun telah muncul di dunia asal. Ada dewa emas di keluarga Pei di Provinsi Zuo. Ketika dia menyadari bahwa ada Grand Luo yang masih hidup di keluarganya, dia segera meminta Pei Yong memberitahu Pei Yichen tentang kematian Pei Kangel, memohon agar Pei Yichen menegakkan keadilan bagi Pei Kangel. Pei Yichen memandang Pei Yong dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Pei Yong rumit, sebagai murid penerus Sekte Suanjian, dia seharusnya tidak menentang Sekte Suanjian. Namun, Pei Kangel tetaplah saudaranya sendiri, dan kematian Pei Kangel membuatnya selalu memikirkan balas dendam. Pei Yong menganggup dan berkata, benar, ini adalah Sekte Suanjian. Sepertinya itu kakak senior Pei Yong. Banyak murid di Sekte Suanjian melihat Pei Yong yang berdiri di depan perahu abadi, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kakak senior Pei. Tiga sosok merobek udara dan muncul di depan perahu abadi. Mereka adalah Nalan Siji, Heze, dan Zao Tong. Mereka bertiga memandang Pei Yong dengan heran. Ketika mereka menyadari bahwa tubuh Pei Yichen memancarkan aura yang hampir sama dengan leluhur Suanjian, mereka saling memandang, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu. Terutama Nalan Siji, ketika berada di alam rahasia abadi kuno bersama Pei Kangel, pada akhirnya hanya mereka berempat yang keluar, sedangkan Pei Kangel jatuh ke dalam keadaan menghilang. Kemudian, dia mengetahui bahwa Pei Yong telah mendaki puncak tanpa bulan beberapa kali, dan setelah meninggalkan puncak tanpa bulan untuk terakhir kalinya, dia menghilang. Nalan Siji sudah menduga hilangnya Pei Kangel mungkin ada hubungannya dengan Ningki. Sekarang setelah Pei Yong dan Luo Agung bersatu, tujuan mereka sudah jelas. Iya. Pei Yong mengangguk ke arah mereka bertiga, lalu menatap Pei Yichen, leluhur, ketiganya adalah murid penerus Sekte Suanjian, dan juga adik laki-laki saya. Kamu bukan lagi murid Sekte Suanjian, kamu harus mengingat ini. Pei Yichen berkata dengan acuh tak acuh, lalu menatap mereka bertiga, ekspresi jijik terlihat di matanya. Bintang leluhur memang kurang berbakat, apakah hanya ini yang dimiliki murid penerus? Ketika surga abadi muda di belakangnya mendengar ini, sudut mulutnya melengkung, dan dia memandang Nalan Siji dan dua lainnya dengan sedikit ejekan. Nalan Siji dan dua lainnya sedikit terkejut, nada menghina Pei Yichen tidak membuat mereka tidak senang, lagi pula, pihak lain masih seorang Daluo Golden Immortal, yang mengejutkan mereka adalah, bukan hanya keluarga Pei dari prefektur leluhur saja. Leluhur abadi emas. Mengapa ada leluhur Luo Agung lainnya? Pei Yong memandang mereka bertiga dengan tatapan yang rumit, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Pei Yichen. Dipahami. Tak lama kemudian, Li Zhang Tong, Jiujian, Yan Fei Wu, dan keajaiban yang dibawa oleh Qi Yao bergegas keluar satu demi satu. Ketika mereka menyadari bahwa ada Grand Luo di antara mereka, mereka diam-diam menunggu kedua leluhur itu muncul. Pei Yichen memandang orang-orang dari Sekte Suanjian dengan acuh-ta'acuh, dan hendak berbicara ketika dua sosok muncul pada saat yang bersamaan. Hmm, dua luo besar. Pei Yichen terkejut. Dia sudah bertanya-tanya kapan dia kembali ke keluarga Pei, dan hanya ada satu Grand Luo di Sekte Suanjian, pedang misterius orang tua. Itulah sebabnya dia berani membawa para elit keluarga Pei dan murid pribadinya untuk mengecam Ningki ketika dia mengetahui bahwa dia adalah orang pertama di peringkat abadi bumi. Tapi sekarang, ada tambahan Grand Luo. Yang mana tadi? Pei Yong. Pedang misterius Pak Tua memandang Pei Yong dengan acuh-ta'acuh. Pei Yong menunduk karena malu. Orang-orang di keluarga Pei juga agak terkejut. Di antara mereka, ada dua dewa surgawi, satu laki-laki dan satu perempuan, yang memandang pedang misterius orang tua dengan kebencian yang nyaris tidak terdeteksi di mata mereka. Mereka adalah orang tua Pei Kangel dan Pei Yong. Kamu pasti patriar pedang misterius, kan? Pei Yichen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Benar, kamu terlihat familiar. Aku tidak menyangka keluarga Pei di prefektur leluhur akan memiliki Grand Luo juga. Pedang misterius Pak Tua tersenyum tipis. Saya di sini hari ini untuk satu hal. Dua junior dari keluarga Pei saya telah bergabung dengan sekte suanjian Anda sebagai murid sejati, tetapi mengapa salah satu dari mereka mati tanpa mayat yang lengkap, dan bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Tolong beri saya penjelasan, Patriar Pedang Misterius. 2457 Setelah mendengar kata-kata Pei Yichen, Ki Yao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya pada murid sekte Ascension yang dia bawa. Ini masalah pribadi. Ayo kita tonton saja acaranya. Setelah mengatakan itu, dia pindah dan berdiri bersama sekelompok murid. Jelas sekali dia ingin menonton pertunjukan itu. Pedang misterius Pak Tua mengabaikannya. Ia menatap Pei Yichen dan berkata sambil tersenyum, semuanya pasti ada akhirnya. Kalau aku tidak menjelaskannya dengan jelas, bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Pei Yichen menghela nafas lega dalam hati ketika dia melihat Ki Yao tidak berniat ikut campur. Dia mungkin tidak akan bisa menang melawan dua Grand Luo. Dia kemudian menatap Pei Yong dan berkata, Ceritakan semuanya padaku. Leluhur. Pei Yong mula-mula membungku, lalu menceritakan bagaimana dia menanyai Ning Ki dan bagaimana Ning Ki mengaku membunuh Pei Kangel di alam rahasia abadi kuno. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah leluhur Suan Jian dan berkata, Leluhur, Kangel dan saya sama-sama murid sejati sekte Suan Jian. Mungkinkah dia mati di tangan Ning Beik Suan? Apakah sekte tersebut tidak peduli? Jadi, kakak senior Pei dibunuh oleh kakak senior Ning. Saya ingin tahu apakah itu benar. Jika itu masalahnya, mengapa kakak senior Ning memberi tahu kami? Saya pikir kakak senior Pei melampiaskan kemarahannya pada kakak senior Ning. Apa yang kamu tahu? Ning Beik Suan adalah orang yang suka membunuh. Bahkan jika dia adalah murid sekte tersebut, dia akan tetap membunuhnya. Kakak senior Pei yang mati di tangannya kemungkinan besar benar. Itu benar. Menurutku itu benar juga. Mari kita lihat bagaimana leluhur akan menghadapi Ning Beik Suan. Membunuh sesama murid adalah kejahatan yang harus dihukum. Bahkan yang pertama di peringkat keabadian duniawi tidak bisa dikecualikan, kan? Para murid dari puncak matahari emas, puncak sungai besar, dan puncak eliksir tentu saja ingin melihat kakak senior Ning dihukum. Terlepas dari apakah kakak senior Ning membunuh kakak senior Pei atau tidak, kalian semua akan mengatakan bahwa dia melakukannya. Jadi, diamlah. Bisikan terdengar dari sekte Suan Jian. Beberapa mendukung Ning Ki, sementara yang lain menentangnya. Situasi menjadi semakin intens. Saya pribadi akan menanyai Beik Suan setelah dia keluar dari pengasingan. Jika itu kesalahannya, dia tentu saja akan dihukum. Pedang misterius patua berkata dengan acuh-ta'acuh setelah hening beberapa saat. Ketika murid sekte Suan Jian mendengar ini, mereka segera terdiam. Dari kelihatannya, pedang misterius orang tua tidak berencana untuk melindungi Ning Ki, bahkan jika dia menduduki peringkat pertama dalam daftar abadi bumi. Patriark, kakak memberitahuku bahwa Pei Kangel mengejarnya di alam mistik abadi kuno. Selain dia, Nalan Si Ji, Jing King Yun, Ying Zheng Suan diam-diam memperhatikan Pei Yichen dan yang lainnya dari belakang. Si Ivan berdiri di sampingnya. Di akhir percakapan, Ying Zheng Suan mau tidak mau terbang ke arah pedang misterius orang tua. Saat dia berbicara, dia menunjuk Nalan Si Ji dan dua lainnya. Keempat orang ini, bersama dengan Pei Kangel, memang berada di alam mistik abadi kuno. Ada banyak saksi yang bisa membuktikan bahwa Ning Ki telah diburu di dunia nyata. Melihat Ying Zheng Suan membela Ning Ki, mata si Ivan berkilat karena ketidaksenangan. Kaka adalah orang yang murah hati. Meski begitu, dia tetap menimbulkan masalah bagi Nalan Si Ji dan yang lainnya. Adapun Pei Kangel, sebagai murid sejati, dia menyerang adik laki-laki di sekte tersebut. Bukankah dia pantas mati? Suara Ying Zheng Suan, di bawah gejolak energi roh abadi, menyebar hingga radius puluhan ribu mil, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Banyak murid sekte Suan Jian secara bertahap menyadari, tidak heran ketika mereka melakukan kontak dengan Ning Ki, mereka tidak merasa bahwa pihak lain begitu menakutkan, dan akan menyerang rakyatnya sendiri. Ada alasan sebenarnya. Empat orang yang disebutkan oleh Ying Zheng Suan, termasuk Nalan Si Ji, semuanya memiliki ekspresi pucat. Mereka mengira masalah ini sudah selesai, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan diangkat lagi di depan pedang misterius orang tua. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang terjadi pada Ning Ki hari ini, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jika mereka dihukum menghadap tembok, bukankah pertemuan kebetulan di bintang leluhur tidak ada hubungannya dengan mereka? Dasar jalang, kamu mengutarakan omong kosong. Siapa kamu hingga menjebak anakku seperti ini? Di perahu peri, pasangan di belakang Pei Yong langsung marah. Mereka menatap Ying Zheng Suan dengan kebencian dan mengeram. Beraninya kamu. Beraninya kamu menghina kakak perempuan tertua kami. Jangan berani beraninya kamu pergi hari ini. Ketika murid-murid dari puncak bulan hilang melihat ini, mereka semua saling menunjuk dan mengumpat dengan keras. Wajah Pei Yong tanpa ekspresi, dia sebenarnya punya rencana di dalam hatinya, tetapi saudaranya sendiri telah meninggal. Apapun alasannya, dia harus membalas dendam. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan sekte Suan Jian saat itu, karena dia tahu itu selama dia berada di sekte tersebut. Bahkan jika lelaki tua pedang misterius itu tidak menyukai Ningki, karena Pei Kangol. Dengan tindakannya, dia tidak akan bisa membalas dendam. Saya sedang berbicara dengan leluhur Anda, mengapa Anda menyelah? Pei Yichen memandang Ying Zheng Suan dengan acuh tak acuh. Ying Zheng Suan merasa seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Tubuhnya terbang mundur, dan dia mengeluarkan setegup darah. Pada saat itu, batu biok ungu di dahinya bersinar. Gelombang kekuatan jalan agung melonjak ke dalam tubuh Ying Zheng Suan, membantunya menghilangkan serangan rahasia yang baru saja dilancarkan Pei Yichen. Tunjukkan metode Anda. Hem, artefak dao pertahanan tingkat rendah. Mata Pei Yichen berkedip-kedip. Pada saat itu, suara marah dari lelaki tua pedang misterius itu terdengar. Kamu ingin membunuh murid sekte Suan Jian di depanku. Dia sudah mati. Para murid sekte Anda dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan, tetapi tidak ada bukti. Saya hanya punya satu tujuan hari ini, dan itu adalah menyerahkan Ningbei Suan. Murid keluarga Pei saya bukanlah orang yang bisa Anda bunuh begitu saja. Karena kamu ingin. Pei Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, gambar pohon abadi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ada lima buah yang tergantung di sana, lebih banyak dari pedang misterius orang tua dan kiaw. Tiba-tiba, aura agung dari jalan agung menyebar dari bayangan pohon abadi, langsung menyelimuti seluruh sekte Suan Jian. Dia lebih kuat dari leluhurnya. Nenek moyang keluarga Pei sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Para tetua abadi emas, berbagai master puncak, dan berbagai jenius dari sekte Suan Jian terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Kiyau terkejut sejenak sebelum dia melintas ke sisi pedang misterius orang tua. Gambaran pohon abadi juga muncul di atas kepala mereka, dan aura jalan agung yang agung melonjak, menghadapkan aura jalan agung milik Pei Yichen. Pedang misterius, jangan gegabuh. Sebaiknya kau tidak bertarung. Kalau tidak, jika kita berdua terluka, kita hanya bisa menonton tanpa daya saat harta karun itu muncul. Kiyau mengirimkan suaranya ke pedang misterius orang tua. Suasana dia olah menjadi lebih khusyuk. Jika ketiga penggarap Zenith Heaven benar-benar bertarung hari ini, sekte Suan Jian mungkin akan menjadi sia-sia. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Untuk sekedar bumi abadi, biarpun kalian berdua bekerja sama, kalian tidak akan bisa membunuhku. Sebaliknya, Anda akan menderita beberapa luka dalam. Jika itu terjadi, saya khawatir sekte Suan Jian Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam acara ini. Pei Yichen memandang pedang misterius orang tua dan Kiyau dengan nada mengejek. Para leluhur abadi emas dari keluarga Pei dan berbagai dewa surga di belakangnya mau tidak mau merasa bersemangat ketika mereka melihat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Pei dari prefektur leluhur memenuhi syarat untuk berdiri di depan sekte kelas 1. 2458 Ning Bei Xuan Apakah magang senior, saudara Ning keluar? Para murid sekte Suan Jian sangat akrab dengan suara ini. Mendengar itu, mereka semua melihat ke arah puncak bulan hilang, hanya untuk melihat sosok yang berubah menjadi seberkas cahaya, melaju ke arah mereka. Anak ini adalah Ning Bei Xuan. Gulungan abadi pertama di bumi. Pei Yichen memandang Ning Qi dengan acuh tak acuh, dan sedikit keterkejutan muncul di kedalaman matanya. Dia mendengar dari anggota klan Bei bahwa budidaya Ning Qi hanya berada pada tahap menengah dari alam abadi duniawi, namun sekarang, Ning Qi adalah eksistensi pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi di matanya. Pei Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia melihat Ning Qi. Orang tuanya juga merasakan hal yang sama. Semua anggota keluarga Pei memandang Ning Qi dengan sedikit kebencian di mata mereka. Kamu tidak keluar lebih awal atau lebih lambat. Kamu keluar sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani masalah hari ini. Nalan si jidan yang lainnya memandang Ning Qi dan mencibir dalam hati. Para murid dari Great River Peak, Elixir Peak, dan Golden Sun Peak memandang Ning Qi dengan ekspresi sombong. Patriark keluarga Pei ini memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada pedang misterius orang tua dan kiaw. Mungkin dia bisa membantu mereka menyingkirkan Ning Qi, ancaman terbesar mereka. Eh, keabadian duniawi yang disempurnakan. Akhirnya, seseorang menemukan bahwa aura di tubuh Ning Qi jauh lebih kuat daripada 20 tahun yang lalu. Apakah ini kultifasinya yang sebenarnya? Murong dan para tetua Golden Immortal lainnya saling bertukar pandang. Mereka sudah lama curiga bahwa tingkat kultifasi asli Ning Qi sangat tinggi, dan sekarang ketika mereka melihat Ning Qi telah maju dari alam abadi bumi tingkat menengah ke tahap kesempurnaan alam abadi bumi setelah 20 tahun, mereka terkejut. Bahkan lebih yakin dengan tebakan mereka. Suan Jian, dari mana asal anak ini? Maju dari tahap keabadian bumi tingkat menengah ke puncak tahap keabadian bumi dalam lebih dari 20 tahun. Saya sudah hidup begitu lama, tetapi saya belum pernah melihat orang dengan kecepatan kultifasi secepat ini. Qi Yao mau tidak mau mengirimkan transmisi suara ke pedang misterius orang tua. Sudah kubilang, aku juga tidak mengerti. Kata pedang misterius pak tua dengan acuh tak acuh. Luar biasa, kamu sudah sekuat ini ketika kamu berada di tahap menengah keabadian duniawi. Sekarang kamu berada di lingkaran besar keabadian duniawi, tidakkah kamu bisa mengalahkanku dengan mudah? Luobo tidak bisa tidak melihat ke arah rekan-rekan muridnya. Saat itu, dia dikirim oleh Qi Yao untuk bersaing dengan Ningki, namun dia pingsan karena satu pukulan dari Ningki. Hal ini menyebabkan semua orang tertawa untuk waktu yang sangat lama. Awalnya, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan bersiap mencari kesempatan untuk kembali ke Ningki. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa kultifasi Ningki tiba-tiba meningkat secara eksplosif ke tahap kesempurnaan alam abadi duniawi. Apa yang perlu diperjuangkan? Kakak laki-laki dan perempuan Luobo saling melirik, dan pada akhirnya mereka tidak menjawab Luobo. Mereka juga mengalami keterkejutan yang mendalam, dan mereka bahkan secara samar-samar mulai curiga apakah Ningki telah memperoleh suatu pertemuan kebetulan yang besar untuk maju dari tahap awal alam abadi duniawi ke tahap kesempurnaan alam abadi duniawi dalam waktu singkat. Jangka pendek kurang dari seratus tahun. Penuh. Selama bertahun-tahun, mereka telah menggunakan berbagai metode untuk memahami semua yang terjadi setelah Ningki datang ke Sekte Suanjian. Pada dasarnya, semuanya bisa dianggap sangat detail. Mengenai pengalaman Ningki, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka mengaguminya. Kultifasinya mengalami kemajuan, si Yifan memandang Ningki, ekspresi terkejut melintas di matanya. Tidak lama setelah dia kembali ke Sekte Suanjian 20 tahun yang lalu, dia pernah melihat Ningki sekali. Pada saat itu, Ningki baru berada di tahap-tengah tahap keabadian bumi, bagaimana budidayanya bisa meningkat begitu banyak hanya dalam 20 tahun. Sama dengan pil abadi kelas menengah. Tidak, bahkan pil abadi tahap 9 mungkin tidak memiliki efek ajaib. Awalnya, si Yifan hanya sedikit takut pada Ningki. Meskipun dia menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi duniawi, itu hanya mewakili bakat dan kekuatan bertarungnya, bukan kultifasinya. Si Yifan merasa bahwa selama dia mengambil langkah terakhir dan menjadi Dewa Emas tahap awal, prestisinya di Sekte Suanjian akan kembali seperti sebelumnya. Dia lebih kuat dari Ningki. Sekarang, si Yifan merasakan sedikit bahaya. Zeng Suan, siapa yang melukaimu? Tubuh Ningki berhenti sebentar, dan dia muncul di samping Ying Zeng Suan, pandangannya tertuju pada darah di sudut mulutnya. Saudara muda Ning, ini hanya kesalahpahaman, si Yifan tersenyum. Cedera Ying Zeng Suan disebabkan oleh Pei Yichen, tetapi pihak lain tidak membunuhnya. Jika dia berdebat tentang masalah ini sekarang, mereka berdua mungkin akan benar-benar bertengkar. Meskipun dia berharap Pei Yichen dapat menekan Ningki, dia tidak ingin leluhur Suanjian dan Qi Yao terluka. Jika tidak, jika makam ilahi benar-benar muncul di bintang leluhur di masa depan, Sekte Suanjian akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Aku tidak bertanya padamu. Ningki melirik si Yifan dengan acu-ta'acu, tapi pandangan ini membuat jantung si Yifan berdetak kencang, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Seolah-olah orang di depannya bukanlah dewa bumi yang sempurna, melainkan leluhur abadi emas. Anak ini benar-benar sombong, dia bahkan tidak menghormati kakak senior si. Banyak murid Sekte Suanjian yang menentang Ningki melihat pemandangan ini, dan sedikit kemarahan muncul di mata mereka. Ying Zheng Suan tidak menjawab Ningki, tapi dia menatap Pei Yichen. Tubuh Ningki bergerak, dan dia muncul di samping leluhur Suanjian dan Qi Yao, dan memandang Pei Yichen dengan acuh-ta'acuh. Kamu melukai Zheng Suan. Pada saat yang sama, si Yifan bereaksi, dan jejak kebencian muncul di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Dia adalah murid langsung nomor satu dari Sekte Suanjian, namun dia diperlakukan seperti ini oleh seorang junior. Jika bukan karena situasinya tidak tepat, dia pasti akan menguji metode Ningki dengan tangannya sendiri. Kamu membunuh Pei Kangel. Pei Yichen tidak menjawab Ningki, tapi bertanya pada dirinya sendiri. Dia memandang Ningki dengan sedikit arogansi di matanya. Jadi bagaimana jika Ningki adalah orang nomor satu di papan peringkat Earth Immortal? Di matanya, dia hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan lambayan tangannya. Ya, aku membunuh Pei Kangel. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Hai. Banyak murid Sekte Suanjian tersentak dan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Bahkan Luobo dan para jenius lainnya dari Sekte Ascension memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Anak ini sungguh punya nyali. Dia berani mengakuinya secara terus terang di depan Daluo Golden Immortal. Luobo bergumam. Pikiran semua orang serupa dengan pemikirannya. Jika itu mereka, mereka mungkin tidak punya nyali untuk berdiri di depan Daluo dan mengakui bahwa mereka membunuh juniornya. Ketika orang-orang dari keluarga Pei mendengar ini, mereka langsung marah, menunjuk ke arah Ningki dan mengutuk. Terutama orang tua Pei Kangel dan Pei Yong, mereka ingin mencabik-cabik Ningki secara pribadi. Ningki mengabaikan mereka dan memandang Pei Yichen dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu mengakuinya, ikutlah denganku. Saat Pei Yichen berbicara, dia melirik ke arah pedang misterius orang tua. Ketika ayah angkatku pergi, dia menyuruhku untuk menjaga Zheng Xuan dengan baik, tapi dia disakiti olehmu. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak memenuhi tanggung jawabku untuk melindunginya. Itu adalah kelalaanku dalam menjalankan tugas. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Apakah pantas untuk mengatakan semua ini pada saat ini? Bahkan jika Ying Zizai datang secara pribadi, kesempurnaan abadi emas tidak akan menandingi daluo emas abadi. Kakak, lukaku tidak serius. Biarkan kedua leluhur yang menangani masalah ini. Orang ini tidak bisa membawamu pergi. Ying Zheng Xuan buru-buru mengirimkan suaranya ke Ningki. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Pei Yichen mencibir. Tuan, tolong bantu saya. Ningki tiba-tiba menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah langit. Menguasai. Apa-apaan? Pei Yichen dan yang lainnya tercengang. Sesaat kemudian, aura yang sangat mendominasi menekan Pei Yichen seperti gunung. 2459 Pedang misterius Pak Tua mengenali sosok itu begitu dia melihatnya. Master Sekte dari Sekte Yu King, leluhur Tua Yu King yang merupakan seorang dewa abadi. Monster Tua Yu King. Ada sedikit keterkejutan di mata Kiao. Para jenius yang dibawanya, serta orang-orang dari Sekte Suan Jian, semuanya dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba leluhur Yu King. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura pihak lain telah melukai serius Pei Yichen, Zenith Heaven Golden Immortal yang telah memadatkan lima buah dao, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mempertahankan bayangan pohon abadi. Mungkinkah ini leluhur Tua Legendaris Yu King? Pikiran semua orang berpacu. Mereka yang ingin melihat Ningki membodohi dirinya sendiri tampak tidak berdaya dan tidak mau. Siapa ini? Klan Pei hanyalah klan kecil. Ketika Pei Yichen kembali, hanya ada satu dewa emas di klan. Hanya dewa emas yang memandang leluhur Tua Yu King dengan tidak percaya. Yang lain sama sekali tidak mengetahui identitas leluhur Tua Yu King. Leluhur Tua Yu King. Pei Yichen terkejut. Semua orang di klan Pei terkejut. Apakah ini lelucon? Bagaimana Ningbaixuan bisa menjadi murid leluhur Tua Yu King? Mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Jika tidak, bahkan jika Pei Yong mati di tangan Ningki, klan Pei tidak akan berani membawa Pei Yichen ke sini untuk membalas dendam. Dia adalah murid leluhur Tua Yu King. Lalu balas dendam Kangel. Tidak bisa dibalas. Pei Yong memandang Ningki dan leluhur Tua Yu King dengan tidak percaya. Beixuan, bagaimana kamu menemukanku? Leluhur Tua Yu King hanya memandang Pei Yichen dengan acuh-ta-acuh, lalu menoleh ke Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya dapat menebaknya. Ningki berkata dengan ekspresi hormat. Tebak. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi yang semakin aneh. Dia bisa menebak keberadaan dewa yang mendalam. Itu lelucon besar. Tidak ada yang mempercayai kata-kata Ningki, termasuk leluhur Tua Yu King sendiri. Tapi karena Ningki tidak mengatakannya, dia tidak bermaksud bertanya. Suan Jian menyapa leluhur Tua Yu King. Pedang misterius patua melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Ki Yao dari Sekte Ascension menyapa leluhur Tua Yu King. Ki Yao juga melangkah maju. Leluhur Tua Yu King melirik pedang misterius orang tua dengan acuh-ta-acuh dan menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Ki Yao, Sekte Kenaikanmu juga telah mencapai bintang leluhur. Ini sangat hidup. Ki Yao tertawa canggung, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia satu tahun lebih tua dari pedang misterius patua, tapi usia gabungan mereka kurang dari sepertiga umur patriark jadek lir. Ketika mereka masih manusia abadi, leluhur Tua Yu King sudah diakui sebagai yang terkuat di bintang leluhur, dan tidak ada Sekte Pedang Mistik sama sekali. Ying Zheng Xuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Karena leluhur jadek lir ada di sini, krisis hari ini secara alami akan teratasi. Sekarang, saatnya keluarga Pei khawatir. Leluhur Tua Yu King, saya Pei Yichen. Saya tidak tahu bahwa anak ini adalah murid Anda. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda. Pei Yichen tiba-tiba berkata. Ekspresi semua orang di klan Pei sedikit tidak bernyawa, termasuk orang tua Pei Kangel dan Pei Yong. Kebencian di mata mereka telah hilang sejak lama, dan yang menggantikannya adalah teror yang tak terbatas. Mereka hanyalah dewa surgawi, dan mereka tidak berbeda dengan semut sebelum dewa misterius. Bahkan jika Pei Yichen adalah seorang dewa emas, dia masih belum bisa menandingi mereka. Dia bahkan mungkin cocok dengan mistik imortal. Aku tidak tertarik untuk mengetahui namamu. Haha, kamu telah memadatkan lima buah dao di usia yang begitu muda. Di masa depan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa suan dan menetaskan kekuatan dao besar. Namun, karena kamu menyerang muridku, dengan sendirinya aku akan membalas budi. Aku tidak akan menindas yang lemah. Hari ini, aku akan menghancurkan salah satu buah dao milikmu. Saat Anda menjadi suan imortal di masa depan, jangan ragu untuk membalas dendam kepada saya. Kata leluhur tua Yuqing ringan. Apa? Hancurkan buah dao. Pei Yichen bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan pedang misterius orang tua dan kiaw menghirup udara dingin. Bukankah ini menindas yang lemah? Bagi Zenith Heaven Golden Immortal, kondensasi setiap buah dao adalah upaya tanpa akhir. Itu juga mewakili kekuatan kultivasi dan tempur seseorang. Menghancurkan satu berarti buah dao akan hilang selamanya. Tidak hanya budidaya seseorang akan jatuh, tetapi juga akan sangat mempengaruhi jalan seseorang untuk menjadi suan imortal di masa depan. Misalnya, Pei Yichen telah mengondensasi lima buah dao. Dengan bakatnya, jika dia hanya bisa memadatkan sembilan buah dao seumur hidupnya, maka setelah satu buah dihancurkan, dia bisa memadatkan empat buah dao lagi. Secara total, dia hanya memiliki delapan buah dao. Kecuali dia memiliki keberuntungan yang besar, mustahil baginya untuk menyingkat buah dao baru. Leluhur tua Yuqing, penyebab masalah ini adalah dia membunuh kejeniusan keluarga Peiku terlebih dahulu. Sekarang, aku tidak menyakitinya sama sekali, tapi dia menghancurkan salah satu buah daoku. Bukankah hukuman seperti itu juga? Berat. Ekspresi Pei Yichen sangat marah. Murid pribadi di belakangnya tidak sombong seperti sebelumnya. Ketika dia melihat gurunya berbicara kepada pihak lain dengan nada yang sangat lemah, jejak ketakutan muncul di matanya. Adapun orang-orang keluarga Pei, ada sedikit kebingungan di mata mereka. Itu tidak benar. Mereka jelas-jelas datang untuk membalas dendam. Bagaimana jadinya seperti ini? Baik Suan, menurutmu ini berat? Atau haruskah kita menghajarnya dan membiarkannya pergi? Leluhur tua Yuqing memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki melirik ke arah Yingzeng Suan, lalu memandang ke arah Pei Yichen dan berkata kepada leluhur tua Yuqing, Tuan, saya pikir dia hanya akan mengingat rasa sakit kali ini jika kita menghancurkan dua buah dao miliknya. Hai. Apakah itu keluarga Pei atau Sekte Suanjian? Mereka semua tersentak dan menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Jangan menyinggung orang ini. Untungnya, aku tidak mengalahkannya saat itu. Kalau tidak, situasiku saat ini. Luobo berpikir dengan wajah penuh ketakutan. Kakak-kakak senior dan adik-adiknya juga sedikit takut. Tidak ada yang memperhatikan bahwa jejak kebencian muncul di mata Kiao. Jika bukan karena hukuman patua pedang misterius, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Ningki terakhir kali. Jika itu masalahnya, orang yang buah daonya akan dihancurkan hari ini adalah dia, bukan Anda. Setelah Pei Yichen pulih dari keterkejutannya, dia tiba-tiba menatap Ningki. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang dewa bumi dalam kesempurnaan agung akan berani meminta dua buah dao miliknya. Ning, kakak muda Ning, masalah ini dimulai karena aku. Ini tidak ada hubungannya dengan leluhur tua. Mengapa kamu tidak menghukumku dan melepaskan leluhur tua? Pei Yong tiba-tiba maju selangkah dan menatap Ningki dengan memohon. Aku bilang kalau kamu ingin membalas dendam, kamu boleh datang. Namun, apakah kamu bisa membalas dendam setelah kamu datang, itu bukan terserah kamu. Sekarang leluhur tuamu tidak bisa mengalahkan tuanku, dia harus menanggung konsekuensinya. Jika ada yang berani datang dan membalas dendam kepada saya, Ning Beixuan, apakah saya masih punya waktu untuk berkultivasi? 2460 Faktanya, Ningki juga ingin leluhur tua Yuqing membunuh Pei Yichen untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, kalau dilihat dari penampilan leluhur tua Yuqing, sepertinya dia sama sekali tidak berniat membunuh Pei Yichen. Karena itu yang terjadi, Ningki ingin pedang misterius leluhur tua menghancurkan dua buah dao dan melemahkan kekuatannya. Dengan begitu, leluhur tua Yuqing mungkin tidak akan mampu mengalahkan pedang misterius orang tua. Dia harus berpikir dua kali jika ingin membalas dendam di masa depan. 2. Hahaha, seperti yang diharapkan dari penerus yang aku, leluhur tua Yuqing, impikan. Bagaimana dua bisa cukup? Jika Anda ingin menghancurkan mereka, hancurkan semuanya. Leluhur tua Yuqing tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih Pei Yichen di bawah tatapan kaget semua orang. Pei Yichen bereaksi dengan sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata leluhur tua Yuqing, dia tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Leluhur tua Yuqing tidak berniat melepaskannya. Jika semua buah dao dihancurkan, budidayanya pasti akan jatuh dari zenith heaven. Golden Immortal ke Golden Immortal, yang tidak berbeda dengan kematian bagi Pei Yichen. Ketika Pei Yichen melarikan diri, dia tidak lagi peduli dengan keluarga Pei dan murid pribadinya. Selama dia bisa melarikan diri hari ini, tidak masalah jika mereka semua mati. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan Grendao, dan dia hampir bisa keluar dari bintang leluhur dalam waktu singkat. Namun, dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, telapak tangan emas turun dari langit dan langsung meraih Pei Yichen, membawanya ke hadapan semua orang. Leluhur Tua Yu King, karena aku juga dari bintang leluhur, tolong ampuni aku kali ini. Wajah Pei Yichen penuh ketakutan. Terlepas dari identitasnya sebagai zenith heaven golden immortal, dia mulai memohon belas kasihan di depan semua orang. Martabat zenith heaven golden immortal tidak berharga saat ini. Dia hanya berharap leluhur Tua Yu King akan melepaskannya setelah menghancurkan satu buah dao, yang jauh lebih baik daripada menghancurkan kelima buah dao. Pedang misterius Pak Tua dan Ki Yao tiba-tiba merasakan simpati atas kehilangan seekor kelinci. Mereka juga merupakan dewa emas zenith heaven, dan Pei Yichen lebih kuat dari mereka. Namun di hadapan leluhur Tua Yu King, dia ditekan bahkan tanpa mampu menampilkan satu gerakan pun. Leluhur Tua Yu King tersenyum tipis dan mengabaikan permohonan belas kasihan Pei Yichen. Saat berikutnya, semua orang melihat bayangan pohon abadi muncul lagi di atas kepala Pei Yichen. Lima buah dao di atasnya bersinar dengan cahaya kemasan redup. Kemudian, cahaya kemasan tampak sedang memanen gandum, berputar di sekitar akar lima buah dao. Setelah berputar membentuk lingkaran, kelima buah dao semuanya jatuh dari pohon abadi. Suara letupan terdengar saat meledak menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Pei Yichen tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah emas. Ekspresinya bahkan lebih putus asa dari sebelumnya, dan tubuhnya tampak diambang kehancuran. Matanya dipenuhi keputus asaan. Setelah buah dao dihancurkan oleh leluhur Tua Jade Clear, pohon abadi Pei Yichen layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untuk Hui Fei, segera setelah itu, semua orang merasakan aura Pei Yichen menjadi lebih mirip dengan Dewa Emas. Tingkat kultifasinya telah menurun. Setelah kehilangan lima buah dao, Zenith Heaven Golden Celestial yang perkasa telah mengalami kemunduran ke Golden Celestial Stage. Murid pribadi Pei Yichen gemetar ketakutan dan tidak berani bersuara. Murid keluarga Pei juga sama. Saat ini, mereka sudah sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa Ningki dan Penatua Yuqing adalah guru dan murid, mereka tidak akan berani membalas dendam hari ini. Tapi sekarang, mereka tidak hanya gagal membalaskan dendam Ningki, mereka bahkan melibatkan Patriark Agung Luo dari keluarga Pei. Awalnya, semua orang di keluarga Pei sangat bersemangat dan bahagia karena kembalinya Pei Yichen, merasa bahwa keluarga Pei akhirnya bisa menjadi eksistensi kelas satu, dan mereka bahkan mungkin bisa meraih beberapa peluang dari planet leluhur di masa depan. Tapi sekarang, keluarga Pei tidak hanya dipukul kembali ke keadaan semula, bahkan mereka mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ah, lima buah dao. Sedikit sakit hati melintas di mata Kiao, seolah-olah buah dao miliknya telah dihancurkan. Wajar jika keberadaan Gren Luo merasa seperti itu ketika dia melihat buah Gren Luo dao lainnya dihancurkan. Terima kasih telah menegakkan keadilan, guru. Ningki menangkupkan tangannya dan membungkuk pada leluhur tua Jade Clear. Meskipun leluhur tua Jade Clear telah menerimanya sebagai murid dengan sedikit paksaan yang membuat Ningki merasa sedikit tidak nyaman, dia merasa bahwa leluhur tua Jade Clear telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai master setelah hari ini. Ningki juga mulai mengakui status leluhur tua Jade Clear saat ini. Aku hanya bertindak karena dia menindas yang lemah. Di masa depan, jangan panggil aku kecuali Gren Luo ingin bertindak melawanmu. Kata leluhur tua Jade Clear datar. Murid ini mengerti. Ningki mengangguk. Leluhur tua Jade Clear memandang Pei Yichen. Kenapa kamu belum enyah? Ya, terima kasih atas ajaran Anda hari ini, leluhur tua Jade Clear. Yichen pasti akan mengingatnya. Pei Yichen mengangguk dengan wajah pucat. Ada kebencian yang tak terselubung dalam kata-katanya, seolah-olah dia tidak takut leluhur tua Jade Clear akan membunuhnya lagi. Setelah itu, Pei Yichen berbalik dan pergi bersama Pei Yong dan yang lainnya. Berbeda dengan saat mereka datang dengan penuh percaya diri, perahu peri keluarga Pei tampak sedikit acak-acakan. Begitu Pei Yichen dan yang lainnya pergi, sosok leluhur tua Jade Clear juga menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Para murid dari Sekte Pedang Misterius memandang Ningki dalam diam, dengan segala macam emosi di mata mereka. Kebanyakan dari mereka adalah ibadah dan ketakutan. Adapun permusuhan, menjadi sangat sedikit. Tidak. Tidak. Banyak orang tidak lagi berani menunjukkan permusuhan di hadapannya, tetapi menyembunyikannya di lubuk hati yang paling dalam. Membubarkan. Penatua Pedang Misterius melambaikan tangannya dengan ringan, lalu menganggup ke arah Ningki, dan sosoknya menghilang di tempat. Kiao juga memandang Ningki dengan tatapan agak aneh, lalu berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ningki. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tenggelam dalam keterkejutan karena buah Dao Pei Yichen dihancurkan. Mereka tidak tahu harus berkata apa, jadi lebih baik tidak mengatakan apapun. Terima kasih, kakak. Mata Ying Zheng Suan bersinar dengan sedikit rasa terima kasih. Buah Dao Pei Yichen hancur terutama karena pihak lain melukainya. Meskipun orang yang melakukannya adalah leluhur tua jade klir, Ying Zheng Suan memahami bahwa jika bukan karena Ningki, leluhur tua jade klir tidak akan membalaskan dendamnya tanpa alasan. Saudara muda Ning, Ying, kali ini kamu membantu Zheng Suan melampiaskan amarahnya. Aku harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Mengapa kamu tidak datang ke sisiku dan duduk? Si Ivan datang ke sisi Ying Zheng Suan dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum, seolah ketidakbahagiaan barusan telah menjadi awan yang berlalu begitu saja. Zheng Suan, di masa depan, ingatlah untuk tidak menonjol. Bahkan jika pihak lain ingin menemukanku, kamu harus bersembunyi. Ningki memandang Ying Zheng Suan dan berkata dengan ekspresi agak serius. Ya, Ying Zheng Suan mengangguk ringan. Saya akan melakukan perjalanan ke puncak utama. Kalian kembali dan berkultivasi. Ningki tersenyum dan terbang ke arah puncak utama. Melihat Ningki benar-benar mengabaikannya, seolah-olah dia tidak terlihat. Ada sedikit kemarahan di mata si Ivan. Namun, dia memperhatikan bahwa Ying Zheng Suan sepertinya sedang menatapnya, dan kemarahan di matanya menghilang. Si Ivan terkekeh dan berkata, Zheng Suan, sifat junior broter Ning selalu seperti ini. Apakah ini aneh? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!